Sterofoam menjadi pilihan populer para pemilik gerai makanan dan minuman karena murah dan juga praktis untuk digunakan. Namun bahan yang digunakan, sterofoam ternyata berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Berikut ulasannya untuk Anda. Anda pasti mengenal benda ini. Ya, sterofoam memang sangat populer di lingkungan kita sebagai wadah makanan dan minuman. Namun waspadalah, karena sterofoam mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan maupun lingkungan. Bahan dasar sterofoam adalah bahan kimia bernama banzena. Banzena sangat berbahaya bagi kesehatan karena tidak dapat dicernak oleh tubuh. Perpindahan bahan kimia pada sterofoam akan semakin cepat mengurai jika kadar lemak dalam makanan dan minuman semakin tinggi. Makanan yang mengandung alkohol dan asam seperti lemon tea juga mempercepat laju perpindahannya. Semakin panas makanan dan minuman, semakin cepat pula migrasi bahan kimianya. Setelah tercampur pada makanan dan minuman, lalu dikonsumsi, tentu saja memberikan efek pada tubuh kita, disfungsi sistem syaraf pusat, berkurangnya daya pendengaran, anemia, kanker payudara, dan kanker prostat. Teorefoam itu sebetulnya kalau bahasa latinnya adalah mempunyai golongan polistirena. Dia merupakan golongan polistirena, di mana polistirena ini mempunyai efek yang perlu diwaspadai, yaitu residunya itu mengandung monomer stirena, itu rumus kimianya yang bersifat kanserogenik. Jadi dia bisa menimbulkan, memicu munculnya kanker. Stereofoam juga berdampak buruk pada lingkungan. Stereofoam tidak bisa diurai oleh alam dan akan menumpuk dan mencemari lingkungan. Bila terbawa ke laut, dapat merusak ekosistem dan biota laut. Stereofoam hanya bisa didaur ulang setelah 65 tahun sampai dengan 130 tahun. Bahkan pembuatannya saja menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu pernafasan dan melepaskan 57 zat berbahaya ke udara. Sudah saatnya, masyarakat menjaga kesehatan dan lingkungan dari hal-hal kecil, seperti membawa kotak makan sendiri. Salah satu alternatif kemasan pengganti stereofoam adalah kertas. Di Indonesia, banyak produsen yang sudah membuat kemasan makanan berbahan dasar kertas yang tahan minyak dan air sampai tingkat tertentu. Wujudkan cinta kesehatan dan lingkungan dengan stop penggunaan stereofoam. Tim Liputan, Enyus TV, memberitakan.